PEMBICARA 1 Tuntutan yang diminta oleh para Forum Serikat Buruh Krakatau Steel FSBKS adalah Tertanggal 12 Januari 2024 berdasarkan aspirasi SPS BBT FSBKS menyampaikan surat kepada PT Wirasan di selaku vendor lama PT BBT terkait pemenuhan normatif antara lain 1. Pemenuhan hak cuti yang selama ini belum pernah diberikan oleh perusahaan 2. Upah lembur yang selama ini tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan 3. Sakit dengan surat dokter tetap dipotong Upah hal ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku 4. Pembayaran tunjangan THR dibayarkan dengan menggunakan UMK sebelumnya Berikut wancara kontributor liputan Lugas TV Tadi hasil mediasi dengan PT BBT PT BBT masih pada posisi pendiriannya Tentang PHK dia merasa tidak melakukan PHK Rujukan mereka adalah undang-undang ciptaker BP35 Tapi mereka lupa kalau PP35 yang mereka baca itu hanya pasal Padahal ada konsiderannya di PP35 itu ada 2 Undang-undang dasar 45 dan Undang-undang 13 tahun 2003 Berarti kalau itu dijadikan konsideran Pasal yang di belakangnya Kalau ditafsirkan tidak boleh melebihi Undang-undang dasar 45 dan Undang-undang 13 tahun 2003 Itu aja yang ingin saya sampaikan Lalu langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya karena posisi BBT sampai dengan hari ini kekeh Pada pendiriannya bahwa dia benar menafsirkan undang-undang, menafsirkan pasal Maka kami akan melakukan upaya lagi untuk bisa ketemu besok Dari hasil dipasilitasi oleh Pakabagok dan Pakapolsek Pulau Merak Besok kami diketemukan jam 10 di Pemkot Pengurus Jadi hanya 10 orang besok akan ke Pemkot jam 10 pagi Insya Allah mudah-mudahan kalau kita berdebat di ruangan dan ada penengahnya penguasa daerah Harapan kita, harapan kita ada diskresi yang akan keluar dari pihak BBT maupun dari pihak pemerintah kota Intinya kami akan berjuang terus teman-teman 22 orang untuk tetap bisa bekerja di sini Dengan semua perjangan Langkah ini tidak bisa kecapai, Rabu depan kita demo lagi Rabu depan kita demo lagi Setiap hari Rabu kita akan demo Kenapa hari Rabu? Hari Rabu adalah hari keberuntungan SPKS Terima kasih Selamat menikmati